Indah dulu 20 tahun, tidak pernah berpacaran, apalagi berpacaran, tidak pernah saya larang. Dia sendiri yang tidak mau berpacaran, dia tidak mau. Dia bilang, mau Mami, kalau ada yang tanya artis yang mau mendekati saya, Mami, jangan dulu, Mami. Indah fokus ke karir, katanya. Demi Allah, demi Rasul, ngomongnya itu. Tidak mau berpacaran, nanti janji yang kesana, janji yang kesini. Itu omongannya indah, itu sebelum ketemu semua orang ini. Demi Allah, demi Rasul, saya ngomongnya itu. Tidak ada sekarang-karang. Tidak ada sekarang-karang, betul. Itu omongannya indah, sampai 20 tahun umurnya tidak pernah. Satu kali dia berpacaran sebelum keriting ini. Sampai diusir-usir juga, di bentang juga sama dia. Di situ anak-anakku, itu indah-indah, itu anak baik. Cuma dikasih tersesat dengan semua orang ini. Sampai dia nekat menikahkan anak saya. Itu dia nikah itu. Dia senang di sana itu, keluarga yang orang di sana, dia senang-senang. Dia ketawa, dia bahagia, silakan. Inilah saya menderita di sini. Si keriting itu tidak memanusiakan kita di sini. Oke lah, saya tidak mungkin. Tapi papinya, saudaranya, apa-apanya, semua ada. Indah itu dibutahkan sama orang itu. Dicuci otak itu. Harus begini, harus begini. Diarahkan sama orang itu. Saya tahu, indah itu tidak begitu. Tak begitu. Jangankan kasar sama saya, jangankan benci sama saya bertahun-tahun begini. Indah itu, semua orang tahu. Sutera darah mana yang selama ini indah itu syuting kemana-kemana. Indah itu, hormat sama saya. Apa yang saya bilang, dia hormat sama saya. Itu indah itu. Tidak pernah bergaul sebebas begini. Itu indah 20 tahun. Itu indah aku itu. Dia seorang alim. Dia sholat tidak berhenti. Tahju tidak berhenti. Puasa senin kami tidak berhenti. Apalagi yang lain-lainnya. Itu indah. Pas ketemu sama orang ini. Dia benci dengan ustaz. Dia benci dengan... Dia kata-katai saya. Kasih mati itu hampir itu. Jangan dengar cerah sama orang bohong itu semua. Ustaz bohong itu. Di situ kepalanya indah itu. Setan semua ngomongnya itu. Dia benta-benta saya itu. Tapi saya pikir saya tidak marah sama indah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya bilang begitu. Kenapa nak aku bilang. Akhirnya biar tas dia itu dia buang. Itu yang aneh sama indah. Mulai berpacaran sama orang itu. Dikasih sesat sama orang itu. Demi Allah. Demi Rasul. Tidak saya bohong. Ini tidak saya karang-karang. Dia bilang. Nggak usah puasa. Nggak usah. Nggak usah puasa. Nggak usah sholat katanya. Yang penting baik sama manusia. Itu liberal itu. Dia yang ajar anakku begitu. Indah tidak begitu. Kasih. Oh Allah. Nggak ada begitu anakku. Disuruh benci lagi selama lebih tiga tahun itu. Dari mana asalnya indah dia benci ke saya. Baru lima kali selama lebih tiga tahun ini saat aku rindang. Itu pun lebih banyak dia benci sama saya. Saya diamin. Tidak pernah saya hubris. Kan aku pikir anakku dia sakit. Maka saya minta dirukia sebelum nikah ini. Tapi tidak dilaksanakan dua permintaan saya. Saya itu seribu 90 derajat. Saya kasihan saya minda. Saya kecewa berat. Saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu. Sama orang itu. Tidak mungkin indah. Walaupun kalian bercinta kan. Tidak mungkin sebegitu. Bencinya ke saya. Tidak mungkin. Saya itu boleh dikata kalau tidak mungkin saya marah sama indah. Apalagi kalau misalnya indah capek, indah sakit itu. Bila perlu pantannya saya cuci untuk dia. Tidak mungkin saya marah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di matanya indah itu saya orang jahat. Tidak bisa kata memukai matanya mami jahat katanya. Apalagi saya keluar suara. Tidak bisa. Kalau saya ngomong. Lalu dia bilang mami jahat katanya. Orang itu baik katanya. Tidak pernah begini begitu. Sakit ini saya. Melihat indah. Berakbis berubah begitu sakit. Untuk saksinya sendiri katanya penikam dari om yang indah. Tidak ada. Tidak tahu bala alam om yang mana dulu. Tidak keluarga. Tidak keluarga. Tidak keluarga siapa yang mungkin yang berkata datang. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu siapa yang kasih kahwin. Saya tidak tahu. Dan juga papinya. Jangan minta izin ke saya. Minta izin ke dulu ke mami. Katanya. Kalau mami lulu baru saya iya katanya. Daripada keluarga ku yang berantakan. Mendingan kau sendiri yang pergi kahwin katanya. Itu. Itu omongan papinya. Papinya juga itu tidak bisa ngomong bagaimana. Bagaimana dia orangnya. Dia kasihan sama keluarga ini. Daripada satu orang itu katanya. Itu omongannya papinya. Biarlah. Itu nasibnya indah. Itu. Itu omongannya papinya. Berarti selama ini indah tinggal di mana? Nah ini. Nah ini. Inilah saya yang bikin sakit hati. Sayang-sayangku. Inilah saya. Dari keluar dari si bubur itu. Alasannya. Dia tinggal di apartemen katanya. Saya tidak bilang. Iya. Dan tidak terserah. Karena indah punya uang. Tidak pernah saya kumris. Tidak pernah kemana-kemana indah. Selama ketemu sama orang ini. Indah bebas kemana-kemana. Itu saya berdoa. Tidak pernah saya cari tahu. Cuma saya bilang sama papinya. Papi. Minta tolong. Papi. Telepon indah di mana indah. Jadi saya. Kalau saya yang telpon itu. Dia indah itu marah. Makanya saya lebih banyak diam. Sayangku. Tidak pernah saya lagi. Lebih tiga tahun. Saya diam ini. Lebih tiga tahun. Di sana mereka senang-senang sama keluarga orang itu. Di sini saya lebih tiga tahun. Dengan sisi saya sama si keriting ini. Dari Solo ke Jakarta. Dari Jakarta ke Makassar. Dia putar anakku. Supaya tidak ketemu sama sayang. Supaya jauh dengan saya nih. Mereka sepisah-pisah. Sayang dengan anakku. Itu yang aku benci. Terus keriting itu. Itu yang aku benci itu. Putar-putar anakku. Nah belikan tiga orang baru kesuruh ke Makassar. Dari Makassar ke Banyuwangi. Shooting itu. Saya nyusul dari sini. Saya nyusul dari sini sampai di Banyuwangi. Saya tidak bilang-bilang habis maghrib. Saya masuk. Saya tidak ngomong karena aku tahu itu indah sakit. Langsung empat hari dari Banyuwangi tidak mau ngomong. Itu indah dari mana arahnya saya di benci. Dari mana. Padahal saya tidak ngomong. Ini kasihan. Dari mana dia benci sama saya. Selama yang beberapa hari di hotel itu satu tidur. Ini orang tua tidak pernah ditegur. Tidak pernah dia ngomong apa-apa. Air mata saya habis ini. Dari mana indah benci sama saya itu. Padahal saya tidak ngomong. Kenapa sampai dikasih benci begitu anakku kesayang. Itu.